5.961 siswa di Kabupaten Merengin akan menjadi peserta ujian nasional tingkat SMP sederajat. Mereka terdiri dari 3.837 siswa SMP dan 2.124 siswa MTS. Ribuan peserta UN tingkat SMP tersebut akan melaksanakan UN mulai Senin 9 Mei 2016. Jamaluddin Kabit Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Merengin mengatakan, Hamin 1 semua soal UN sudah berada di sekolah masing-masing. Namun tahun ini sistem pengamanan soal berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu soal dijaga ketat petugas kepolisian, akan tetapi tahun ini soal yang diinapkan di sekolah tidak lagi dijaga oleh polisi. Sekolah yang letaknya jauh seperti di Kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, Tabir Barat, Tabir Timur, Tabir Ulu, dan Tabir Selatan, soal sudah dijemput sejak hari Sabtu. Artinya soal akan diinapkan selama 2 malam di sekolah. Namun Dinas Pendidikan Merengin memastikan kerahasiaan soal akan tetap terjaga, karena Kepala Sekolah telah menandatangani fakta integritas. Untuk peserta SMP, negeri dan swasta, 3.877 orang. Dan untuk MTS, negeri dan swasta, 2.124 orang.